Potret keluarga harmonis dan religius tergambar dari pemilik istana Pondok Pelita. Pada bulan suci Ramadan ini, keluarga kecil Aldebaran menjalani ibadah bersama-sama. Pada bulan suci Ramadan ini, keluarga kecil. Pada bulan suci Ramadan ini, keluarga kecil Aldebaran menjalani ibadah bersama-sama. Si kecil Reina pun ikut berpuasa, walau hanya sampai setengah hari saja. Sementara itu, momen berbuka puasa bersama menjadi hal yang membahagiakan bagi Andin, Reina, Mama Rosa, dan tentunya Al yang menjadi imam keluarga. Selamat berbuka puasa. Apa ini? Ini kolek, khusus bikin anggih kita di siang buat semuanya. Selamat menikmati ibu masa Mbak Andin, Reina. Hmm, sedap sekali. Terima kasih, Kiki. Terima kasih, Miram. Selamat datang, Bu Bu. Selamat datang. Di tengah kehangatan, keluarga menyantap makanan berbuka puasa. Aldebaran menyampaikan kabar menyenangkan. Ia akan mengajak keluarganya jalan-jalan ke puncak. Rupanya tujuan Aldebaran mengajak Andin, Reina, dan Mama Rosa jalan-jalan ke puncak bukan semata untuk menyenangkan keluarganya. Al memiliki maksud lain, yakni mengalihkan Mama Rosa dan Andin agar tidak berkunjung ke makam Roy. Lantaran Al ingin memuluskan rencananya membongkar makam adiknya itu dengan meminta bantuan Angga. Sebelumnya, Al hampir ketahuan Mama Rosa ketika sedang membongkar makam Roy. Tadi Mama ke makam Roy dan Mama lihat makamnya berantakan. Berantakan, Mama? Ya. Berantakan gimana? Rumputnya rusak, disannya kotor, tanahnya berantakan. Kayak ada orang yang habis bongkar makam Roy. Terus kamu benar-benar gak tahu soal makam yang rusak itu? Enggak tahu, ini malah buruk tahu dari Mama. Makam sempat mencuriga. Sempat tanya ke gua barusan. Tapi untungnya gua masih bisa nutupin. Gua mau lu yang handle semuanya. Walaupun menyanggupi permintaan Aldebaran, namun Angga berupaya memberi saran kepada Al agar membatalkan rencana membongkar makam Roy dan melakukan tes DNA pada Reina dan jasad Roy. Akankah Aldebaran menerima saran dari Angga? Itu kenapa sih? Badan benar gebet mengelakuin tes DNA-nya Reina. Maka ampun lu bongkar adik kandung lu sendiri. Reina itu anak siapa? Roy itu bukan. Gua sama Mici pernah ketemu sama Andin dan ngebahas ini semua. Dan Andin bilang apa? Dia gak pernah hamil karena Roy. Sekarang gua mau tanya balik sama lu. Lu pernah tanya ke Andin. Tapi mengenai Reina, lu gak percaya dengan apa yang Andin bilang. Itu kontras menurut gua. Lu takut hancur ketika lu tahu kebenarannya seperti apa suatu saat. Reina bukan anaknya Roy. Ramadhan tahun ini terasa begitu spesial bagi Arya Saloka. Pasalnya, aktor idola mamah muda ini harus menjalani ibadah puasa kali ini di lokasi syuting. Kendati banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting. Tetap menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai bulan bersama keluarga. Meski selama Ramadhan ini tak bisa berbuka puasa bersama istri dan anak, lantaran masih di lokasi syuting, Arya pastikan menjalani sahur bersama keluarga di rumah. Hmm, asiknya bisa buka puasa bersama keluarga ikatan cinta dan sahur bersama keluarga tercinta ya, Mas Arya? Tetap harus nyempetin, meskipun capek lah ya. Cuman ya memang kan kegiatan kan lebih banyak dihabiskan di lokasi, soalnya kan lokasi jauh, kecuali lokasi Jakarta. Ya, meskipun lelah, namun Arya Saloka alias Mas Al-Sadat, ia sibuk kerja semata untuk keluarga. So, apapun kondisinya, keluarga yang utama. Nah, ngomong-ngomong urusan menu sahur dan buka puasa, ternyata menu Arya cukup simpel dan gak neko-neko sampai merepotkan istrinya Putri Ana. Kalau saya tuh lebih, apa yang ada saya makan, apa yang udah disedai ini saya makan, saya jarang ada request pengen ini, pengen itu, kecuali kalau memang ada pengen apa, paling kan beli sendiri gitu. Jarang request minta dimasakin ini, minta dimasakin itu, karena kan saya juga tahu istri juga capek kan ngurus rumah sendiri, ngurus anak sendiri gitu. Jadi ya, saya juga gak banyak permintaan juga dari dulu apa yang disedai ini, kalau adanya cuma tempe sama sayur, yaudah makan tempe sama sayur. Saya tuh sahur jarang ya, paling kan cuma makan kurma, cuma minum air putih gitu-gitu doang sih, paling nanti makan sama tepas maghrib. Jika Arya Saloka memilih berbuka puasa di lokasi syuting Ikatan Cinta dan melanjutkan sahur di rumah bersama keluarga tercinta. Lain halnya dengan Glenka Cisara. Ia tampak banyak menikmati bulan suci bersama para pemain Ikatan Cinta. Bahkan, si pemeran Elsa ini mengaku ia bersama keluarga sinetron Ikatan Cinta jika diizinkan siap gelar masak bersama. Bedanya itu, kita buka puasanya di sini bareng-bareng. Terus, kan dapat keluarga baru juga kan, Glenka di sini. Jadi, kayak bareng-bareng, mungkin nanti ada masak-masak bareng. Kayak gitu-gitu sih. Tak hanya rutin buka bersama, lokasi syuting Ikatan Cinta menjadi ladang pahala bagi para pemainnya. Pemain icin gelar taraweh dan sholat lima waktu jamaah selama bulan suci Ramadan. Ini benar-benar lagi padat banget lah. Jadi, setiap pemain itu beda-beda kan. Makanya mungkin kalau yang pas kosong aja ya, jadi kita bisa bareng kayak hari-hari ini kan biasanya kalau saya sama Iqbal kosong, biasanya kita sholat bareng atau sama siapa yang lagi kosong, kita ngajak sholat bareng gitu. Bahkan Carlo Milk, si pemeran Rafael di Ikatan Cinta, berharap Ramadan tahun ini, ia dan para pemain Ikatan Cinta lainnya bisa beberapa kali hatam Quran. Subhanallah. Ya, semoga aja saya bisa dalam sebulan beberapa kali katam Quran, terus saya juga bisa lebih sering berzikir lah, bersolawat gitu. Selalu giat bekerja dalam kondisi berpuasa. Inilah rahasia bugar berpuasa ala para pemain Ikatan Cinta. Pokoknya sebelum puasa mulai, pas sahur kita banyak minum vitamin, terus juga banyak minum air putih kan. Ya, terus ngejalanin puasanya juga harus ikhlas, biar kita tuh kuat sampai pas buka. Nah, juga pas buka tuh juga harus banyak makan vitamin, buah-buahan juga, terus banyak minum juga. Pokoknya harus, ini deh, cukup lah vitamin sama mineral dalam tunjuk kita, biar kita tuh kuat dalam puasa. Mama mah udah tau ya, kayak misalkan kalau untuk sahur, paling makanan kesukaan aku, kayak misalkan yang sup-supan gitu, soalnya kayak nggak bisa makan yang terlalu berat banget kan, kalau aku sih. Nah, kalau misalkan buka puasanya ya, kayak sok buah, terus paling gorengan, terus teman manis panas, sudah sih simple itu aja sih kayak. Terima kasih.